Daun kemangi yang bisa mengundang energi uang adalah daun kemangi yang dipetik dari pinggir jalan di sebelah kiri. Ketika sedang berjalan, kemudian melihat ada pohon kemangi di sebelah kiri, maka petiklah tiga helai daunnya dan masukkan ke dalam dompet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, syahatku yang baik. Semoga pintu rejeki dan keberuntungan selalu terbuka untuk Anda. Amin, amin, yarobal alamin. Alun Firmasah Channel, kali ini akan membahas tentang jangan abaikan daun ajaib ini. Enam daun ini penarik rejeki dan membawa keberuntungan jika ditaruh di dompet. Sahabatku yang baik, mohon jangan disalahartikan tentang konten di channel ramalan ini, karena hanyalah sekedar buatan manusia biasa. Akan tetapi, hanya Tuhanlah yang maha mengetahui dan maha segalanya. Ya, sahabatku yang baik, ternyata beberapa daun dinilai dapat memberikan keberuntungan dan rejeki. Manusia sebagai makhluk paling sempurna dipekali akal pikiran agar bisa berkembang mencari jalan rejeki masing-masing. Konon, di jaman Azali, sebelum manusia tercipta, jalan rejekinya sudah ditulis secara runtut. Sehingga, manusia tinggal mengikuti jalan nasibnya sendiri-sendiri. Ada yang diciptakan sebagai orang kaya, serba berkecukupan dengan memiliki harta yang berlipah. Ada pula yang sejak lahir miskin, hidup sengsara dan tidak punya apa-apa. Dan yang pasti, sedikit atau banyak harta yang didapat juga tidak berpengaruh secara maslahat. Sekaya apapun manusia, saat makan dan minum, tetap ada batas ukurannya, tidak bisa melebihi kapasitas. Ya, sahabatku yang baik, jika kita berbicara tentang rejeki, pastinya kita akan senang mendengarkannya. Dan yang pasti, rejeki tersebut kita dapatkan dengan lancar dan selalu mengalir. Menurut Perimbun Jawa, ternyata ada daun ajaib yang keberadaannya mudah kita dapatkan di lingkungan sekitar kita. Menurut Perimbun Jawa, jika kita menyimpan 6 jenis daun ajaib ini dalam dompet, konon bisa membuat rejeki lancar dengan cara menyimpan 6 jenis daun ini di dalam dompet. Ya, sahabatku yang baik, keyakinan jenis 6 daun yang dimasukkan dalam dompet dipercaya bisa membuat lancar rejeki. Dan ini berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa yang tertuang dalam Perimbun Jawa dan masih dilestarikan oleh sebagian masyarakat Jawa. Ya, sahabatku yang baik, berikut ini adalah deretan 6 daun penarik rejeki dan membawa keberuntungan jika ditaruh di dompet. 1. Daun Salam Dalam dunia spiritual, daun salam dipandang bukan hanya sekedar daun yang sering menjadi bumbu dalam masakan. Namun, daun salam juga dianggap sebagai simbol dari suatu perlindungan dan pemurnian sejak zaman kuno di berbagai peradaban. Daun salam dianggap memiliki kekuatan untuk mengusir energi negatif dan mengundang energi positif. Jika ingin mengundang keberuntungan dan rejeki dengan daun salam, caranya cukup mudah, yaitu dengan cara menyimpan daun salam yang masih berwarna hijau di dalam dompet uang. Sahabatku yang baik, daun salam bisa dipetik sendiri dari pohon ataupun yang dibeli dari pasar. Namun, sekali lagi, yang terpenting adalah yang warnanya masih hijau. Caranya adalah, ambil selembar daun salam, kemudian isikan energi positif, yaitu dengan menggenggam daun tersebut di tangan kanan. Kemudian, pejamkan mata dan bayangkan ada sinar berwarna kuning masuk ke dalam daun salam. Sambil melakukan hal itu, ucapkan dalam hati, dengan seizin Tuhan, penguasa alam semesta, saya layak menjadi kaya dan rejeki berlipah. Saya menarik semua keberuntungan dari segala penjuru ke dalam hidup saya. Sahabatku yang baik, ucapkan kalimat tersebut sebanyak tiga kali, dan setelah selesai, simpan daun salam tersebut ke dalam dompet, serta gantilah setiap kali ketika sudah kering. Cara yang kedua adalah, ketika malam bulan purnama tiba, ambil selembar daun salam hijau, kemudian dengan sekenap keyakinan, tuliskan pada daun salam tersebut apa yang menjadi keinginan Anda. Menuliskan keinginan tersebut, bayangkan dan rasakan jika pada suatu saat sudah benar-benar memiliki uang yang Anda kehendaki. Bayangkan dan rasakan jika pada saat itu Anda sudah benar-benar memiliki uang yang Anda sebutkan tadi. Manifestasi yang dilakukan pada saat malam bulan purnama akan mengisi energi positif ke dalam daun salam. Lakukanlah ritual ini setiap bulan purnama tiba dengan memakai daun salam yang baru. 2. Daun Kemangi Sahabatku yang baik, daun kemangi yang bisa menarik energi uang jika ditaruh di dalam dompet bukanlah daun kemangi yang sembarangan. Bukan daun kemangi yang biasa dibeli di pasar, apalagi daun kemangi dari lalapan ayam goreng yang hendak dimakan. Daun kemangi yang bisa mengundang energi uang adalah daun kemangi yang dipetik dari pinggir jalan di sebelah kiri. Ketika sedang berjalan, kemudian melihat ada pohon kemangi di sebelah kiri, maka petiklah 3 lai daunnya dan masukkan ke dalam dompet. Dan untuk melakukan hal ini, diperlukan suatu niat dan keyakinan yang kuat. Karena tanpa dua hal tersebut, percaya atau tidak, pasti akan lupa untuk mengambil daun kemangi ketika sudah berada di jalan. Sahabatku yang baik, jika daun kemangi di sebelah kiri berhasil untuk menarik energi uang dan keberuntungan, maka daun kemangi yang ada di sebelah kanan memiliki kegunaan sebagai penolak kesialan serta energi negatif. 3. Daun Semangi Berkelupak 5 Sahabatku yang baik, daun semangi dipercaya merupakan sebuah simbol keberuntungan. Banyak orang yang menjadikan daun semangi, terutama yang berkelupak 4, sebagai jimat nasib baik. Namun, ada daun semangi yang berkelupak 5, karena daun tersebut dipercaya akan mendatangkan kekayaan bagi siapa saja yang menyimpannya. Daun semangi berkelupak 5 memiliki kekuatan pada masing-masing kelopaknya, yaitu kekuatan yang bisa mendatangkan energi walas asih, harapan keyakinan, keberuntungan. Pengaruh yang paling kuat adalah kekayaan. Karena keberadaannya yang sangat langka, maka sebelum menyimpannya di dalam dompet, alangkah baiknya dimasukkan ke dalam plastik laminatik terlebih dahulu. Karena hal itu selain akan membuat daun semangi berkelupak 5 ini menjadi awet dan tahan lama, juga akan memaksimalkan energinya. 4. Daun Min Sahabatku yang baik, daun min, jika di dalam dompet juga bisa mengundang energi uang untuk datang. Caranya dengan menghalau dan menyingkirkan energi negatif serta kesialan yang hendak datang di kehidupan Anda. Misalnya mencegah datangnya orang yang berniat hendak berhutang, orang yang hendak menipu, dan lain-lain, akan terhalang oleh daun min ini. Karena daun min ini dipercaya oleh para leluhur menyimpan energi alam semesta berupa elemen api. Selain itu, daun ini juga memiliki energi maskulin yang bersifat sebagai pelindung. Oleh sebab itu, daun min dalam dompet tidak hanya akan mendatangkan energi uang, namun akan menghindarkan dari kecelakaan dan bahaya ketika sedang bepergian. Sahabatku yang baik, untuk menggunakan energi dari daun min ini, cukup dengan meletakkan tiga lembar daun tersebut di dalam dompet. Tidak ada ritual khusus yang harus dilakukan, hanya saja, setiap kali daun min itu kering, maka harus segera diganti dengan yang masih segar. 5. Daun jeruk mandarin Sahabatku yang baik, daun jeruk mandarin juga dianggap memiliki khasiat untuk mendatangkan energi uang jika ditaruh di dalam dompet. Hal ini dikarenakan, daun tersebut memiliki energi positif dari matahari yang bisa menyingkirkan segala kesialan, terutama yang berkaitan dengan rezeki. Caranya, petiklah satu lembar daun dari pohon jeruk mandarin yang posisinya paling dekat dengan buahnya. Untuk mendapatkannya, sangat mudah. Anda bisa pergi ke pedagang buah, dan kemudian, carilah jeruk mandarin yang masih ada daunnya. Lalu tempatkan satu lembar daun jeruk tersebut di sebelah uang kertas dengan nominal yang paling tinggi yang ada dalam dompet. Sahabatku yang baik, selain mendatangkan kemudahan rezeki dengan menyimpan daun jeruk mandarin di dalam dompet, juga akan menghindarkan dari kebingungan atau kebuntuan. Ketika menghadapi suatu masalah, gantilah daun ini setiap sebulan sekali atau ketika daun tersebut rompet. 6. Daun pandan wangi Sahabatku yang baik, daun pandan wangi adalah jenis daun pandan yang biasa digunakan dalam berbagai resep masakan dan minuman. Daun pandan wangi ini memiliki aroma wangi yang khas, yang ternyata juga bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan energi uang. Caranya, ambillah daun pandan wangi yang paling tua. Kemudian, potong bagian mana saja, lalu masukkan ke dalam dompet. Namun sebelumnya, bakar terlebih dahulu kedua sisi daun pandan tersebut sampai kelihatan agak layu. Dan ketika daun pandan tersebut terkena api, akan mengeluarkan sedikit minyak dan aroma yang sangat khas. Konon, minyak dari daun pandan ini sangat disukai oleh roh atau hodam uang. Sehingga secara tidak langsung akan menjadi pemanggil energi uang untuk datang. Dan perlu diingat, gantilah daun pandan tersebut dengan yang baru ketika sudah menjadi kering. Ya, sahabatku yang baik, setiap kita tentu menginginkan rezeki yang berlimpah dan penuh kebahagiaan. Orang-orang berlomba untuk mencapai semua itu agar disebut banyak rezeki atau orang kaya. Padahal rezeki itu tidak harus berubah harta, kemewahan, atau jabatan. Mempunyai keluarga yang harmonis, anak-anak yang sehat dan cerdas, serta akal pikiran yang sehat, juga merupakan suatu rezeki. Kebahagiaan yang nyata dan dapat kita rasakan merupakan harta terbesar yang seharusnya kita kejar dan berusaha untuk meraihnya dalam hidup ini. Untuk mencapai kebahagiaan, kita perlu melakukan beberapa hal sebagai penunjang. Ada pun hal-hal yang dilakukan untuk mencapai kebahagiaan itu, antara lain berpikir positif dan berbaik sangka. Membersihkan jiwa dengan cara mendekatkan diri dan selalu ingat Allah SWT. Menanamkan mindset afirmasi positif atau motivasi yang positif. Cara sederhana tersebut di atas, bila kita lakukan secara konsisten, miscaya, kebahagiaan akan menyeliputi hidup kita. Jika sudah bahagia, saatnya membuka kunci rahasia rezeki dan menjemputnya. Karena rezeki tidak akan datang begitu saja dengan hanya bertopang dagu. Sahabatku yang baik, dalam perjalanan hidup, mencari cara untuk memaksimalkan rezeki seringkali menjadi fokus utama bagi kebanyakan orang. Ternyata, daun tanaman memiliki energi alami yang dapat dimanfaatkan untuk mengundang keberuntungan dan rezeki. Bahkan, salah satu cara yang diyakini dapat membawa kemucuran adalah dengan meletakkan beberapa daun tertentu di dalam dompet untuk menarik uang. Dan hal itulah yang kemudian akan meningkatkan peluang untuk bisa mendapatkan berbagai keberuntungan atau uang. Ya, sahabatku yang baik, demikian urayan konten kita kali ini tentang Jangan Abaikan Daun Ajaib Ini. Enam daun ini menarik rezeki dan membawa keberuntungan jika ditaruh di dompet. Semoga urayan ini menambah motivasi dan nilai-nilai kebaikan untuk kita semua. Terima kasih untuk Anda yang sudah menonton. Jumpa lagi di video berikutnya. Sebagai penutup, meminduakan agar Anda sekeluarga selalu diberikan kemudahan dalam mencari rezeki dan keberuntungan. Amin, amin, ya robbal alamin. Akhir kata, Wa'billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.